Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dengan Pak Syagus lagi eh maaf sebelumnya saya memang cukup lama dalam memposting video karena banyak kesibukan Alhamdulillah program dokter saya sudah selesai dengan Alhamdulillah sukses dan pekerjaan juga sudah saya akan mulai pada bulan Agustus 2022 ini dan exciting time jadi saya lagi sibuk pindahan saya mau share sedikit eh saya akan mencoba membuat video-videonya lebih pendek-pendek ya karena mungkin kepanjangan orang menjadi cukup berat untuk mengikutinya I will try to make shorter videos kali ini video yang saya ingin membuat eh adalah tentang eh organisasi yang sudah saya menjadi anggotanya selama 20 sekarang 23 tahun apa ya 20 ya sekitar segitu lebih dari dua dekade eh yaitu Susila budidharma ya subut dan itu sesuatu yang bisa di you can google it itu ada di 87 negara pendirinya itu adalah eh Bapak Muhammad Subuh Sumahadi Wijoyo dan pusatnya subut dunia itu sebenarnya di Cilanak di Jakarta Selatan dan saya sudah menjadi anggota itu dari 3 Agustus 99 long time ago saya umur 20 sekarang saya umur 43 ya jadi bener ya 23 tahun eh itu adalah sebuah bentuk organisasi spiritual yang kalau kita kategorikan Islam itu dia mungkin masuk ke ranah sufi ya jadi banyak mendalami tasawuh eh aspek dari kebatinan walaupun sebenarnya sebut itu bukan kebatinannya nah itu sebuah cara kita berserah diri dengan menyerah sabar tawakal dan ikhlas untuk menjalankan kewajiban hidup kita di dunia sebagai manusia dan tujuannya sebut itu memberi eh isi atau hakikat dari ibadah yang kita lakukan ya karena di Islam itu ada empat tahapan spiritual seseorang ya ada syariat tarikat takikat hakikat dan ma'rifat dan itu bisa di Google sendiri apa arti-artinya nah subut itu dia dia di di hakikat gitu ya dan dia dari pengalaman saya ya saya hanya bisa bicara dari pengalaman sendiri dengan saya menjadi eh anggota subut ya eh menjalani yang namanya latihan kejiwaan itu sebenarnya sangat sederhana ya selama setengah jam kita berdiri terus kita berserah sabar tawakal ilas nanti kita akan merasakan ada-ada getaran gitu dan itu sesuatu ada pengalaman yang namanya nanti dibuka nah dibuka itu saya dibuka tanggal 3 Agustus 1999 di gedung Eswi Joyo Center nah Eswi Joyo Center itu sekarang Sekwis Center di Sudirman ya itu yang mendirikan Pak Bapak Muhammad Subuh ya tapi sekarang namanya Sekwis Center karena sudah dijual dan Pak Subuh sendiri awal mulanya beliau mengalami latihan itu pada tahun 1925 ya beliau itu lahir 22 2 Juni 1901 dan meninggal 23 Juni 1987 jadi itu sesuatu yang dalam pengalamannya beliau pada tahun 25 itu sebelum Indonesia merdeka dia mengalami sebuah pengalaman spiritual yang sangat mendalam ya itu bisa dilihat sendiri ya saya nggak akan cerita dan dia ada semacam kontak yang dia bisa bagikan ke orang-orang tapi Pak Subuh sendiri sebenarnya orang biasa aja dan beliau juga seorang muslim dan akhirnya tahun 57 beliau mulai ya dia dibergerakan untuk keliling dunia akhirnya dia keliling dunia sekitar 25 kali ke Jerman ke Amerika ke ke Inggris ke Tokyo ke pokoknya ke sekitar puluhan negara lah makanya sekarang ada 87 negara saya nggak ingat persisnya ya lagi-lagi silahkan di Google tapi yang saya bisa share adalah inti dari saya setelah melakukan latihan kejiwaan subut itu saya merasakan jauh lebih tenang dan dalam beribadah saya lebih bisa menghayati ibadah saya solat lima waktu membaca Alquran dan wirid dan saya bisa lebih mendalami keislaman saya gitu ya walaupun disebut sendiri ada beberapa orang yang non-muslim tapi banyak dari mereka air masuk agama Islam biasanya mereka mulai berpuasa di bulan Ramadan dan lain-lain dan subut sendiri adalah organisasi yang diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia ya jadi ini bukan organisasi buat sendiri yang tidak jelas izinnya gitu ini udah lama biar klarifikasi aja jadi for those of you yang tertarik silahkan di cek karena dunia kita sekarang ini secara global menurut saya sedang berada dalam krisis dan krisis itu krisis spiritual ya orang bilang krisis agama juga ya dan krisis lain-lain tapi sebenarnya ada sesuatu yang sangat mendalam yang emang it's a spiritual crisis ya kalau saya suka ngomong itu mungkin orang lain ada kata-kata yang lebih cocok ya mungkin mereka bilangnya krisis agama dan lain-lain kadang-kadang bahasa itu cukup membatasi kita jadi mudah ada kesalahpahaman kesalahpahaman makanya dengan pengalaman latihan ini ini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kata-kata lagi you receive that that vibration that contact yang kalau buat saya efeknya saya menjadi jauh lebih beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam ibadah saya juga lebih bisa mendalami tidak asal hanya menjalani because I have to but I need to I need to dan buat saya generasi Indonesia yang sekarang ya kita mau orang bilang apapun yang harus kita lakukan wah kita harus lebih begini begitu tetapi basisnya harus spirituality-nya benar dulu kalau nggak pikiran kita nanti di backing oleh daya-daya yang kita nggak tahu dari mana dan itu berbahaya karena kalau otak itu dia alat aja kan tetapi dia sebenarnya di push oleh sebuah daya nah we have to be aware dayanya yang mana makanya di Islam bilang ya adalah yang paling penting adalah niat apa niat dibalik usaha kita saya kayak saya niat saya buat video ini adalah untuk berbagi pengalaman pribadi sharing aja apapun jadinya saya harap teman-teman rekan-rekan saudara-saudara keluar yang lain bisa juga lebih mengenal diri saya dan ini silahkan kalau komen ada yang mau bertanya atau lain-lain tapi I have found it to be beneficial dan ini sesuatu yang saya rasa dibutuhkan oleh masyarakat dunia global apalagi saya tinggal di Amerika Serikat they have a deep spiritual crisis juga yang mereka butuh sebenarnya they need help dan di Indonesia juga kita kan ditarik-tarik tuh antara modernisasi tradisionalisme dan jadi kita tuh lagi ini banget gitu nah ini kita perlu lebih menggali jati diri kita juga dan salah satunya adalah dengan mendalami spiritualitas yang kalau saya caranya lewat ini saya menjalankan subut ini dan saya juga menjalankan syariat saya sebagai seorang muslim dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan saya ya begitu ini udah 10 menit lebih jadi I will stop it here again kalau bagi yang tertarik silahkan you can put into comments or you can like subscribe and we can talk further and kita bisa berdiskusi lebih banyak karena saya cukup tahu banyak soal subut ini apalagi sebagai seseorang yang sudah mengalami secara puluhan tahun dari saya umur 20 sampai umur 43 tahun so I can say a few things about it dari sumber yang yang kredibel yang sudah merasakan manfaatnya juga so baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih